Kabar gembira bagi para remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi namun terkendala faktor ekonomi. Belasana program keluarga harapan Kabupaten Ciamis kini meluncurkan program kuliah magang. Lewat program ini, para remaja berkesempatan mengenyam pendidikan secara gratis, sembari magang di perusahaan sehingga memiliki penghasilan. Dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tentu menjadi impian bagi mayoritas remaja, namun kondisi ekonomi terkadang menjadi penghalang sehingga cita-cita diwisuda menjadi sarjana harus pupus karena tidak memiliki biaya. Menyikapi permasalahan tersebut, pelaksana program keluarga harapan Kabupaten Ciamis kini meluncurkan sebuah inovasi yang diberi nama kuliah magang. Program ini merupakan hasil kerjasama antara pelaksana program keluarga harapan Kabupaten Ciamis dengan perguruan tinggi Stimik DCI Tasik Malaya. Untuk gelombang pertama tahun 2023 ini, pihak kampus membuka kuota sebanyak 100 orang calon mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan diplomatika dengan pilihan jurusan manajemen informatika dan teknik informatika. Disampaikan koordinator program keluarga harapan Kabupaten Ciamis, Indra Maulana, menurutnya lewat program kuliah magang ini, para remaja tak sekedar mendapatkan ilmu dari bangku perkuliahan, namun juga berpenghasilan sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kuliah magang ini secara akademis nanti karena pilihannya adalah D3, secara akademis 3 tahun dia akademisnya tercukupi, artinya selesai begitu, dan selama perjalanan 3 tahun ini juga dia mendapatkan penghasilan. Jadi dalam satu hari itu ada jadwal kuliah, ada jadwal kerja, tetapi tentu juga perusahaan dengan perguruan tingginya itu yang mengatur secara proporsional. Jadi anaknya sampai kuliah, sampai kerja, biaya hidup anaknya sudah terpenuhi oleh dirinya. Program kuliah magang ini tidak hanya diperuntukkan bagi para penerima manfaat PKH, namun juga masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Asalkan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi, serta perusahaan diantaranya masih berstatus lajang, memiliki postur tubuh proporsional, serta tidak buta warna. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV melaporkan. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tradar TV,